DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk siap memenangkan pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, pada Pilpres 2024 dan tidak terpengaruh maupun terprovokasi apa yang terjadi di luaran sana. Hal itu dikatakan Tatit Heru Cahyono, Ketua DPC PDI Perjuangan Nganjuk, saat pimpin apel sore Satgas Cakrabuana PDI Perjuangan di halaman kantor DPC pada Senin 22 Oktober 2023. Usai apel sore, Tatit Heru Cahyono, yang juga Ketua DPRD Nganjuk itu, memberikan pengarahan dan pemantapan kepada seluruh Satgas, agar tetap melakukan konsolidasi partai, Sapa Warga Door-to-Door, melakukan gerakan untuk menjelaskan kepada masyarakat, visi dan misi calon yang diusung PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pasangan terbaik yang memiliki tanggung jawab besar untuk kemajuan bangsa dan negara. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sengaja saya ingin mengumpulkan teman-teman Satgas garda terdepan, bunga partai yang ikut menjaga kebesaran, kesuksesan, kesolitan PDI Perjuangan di Kabupaten Nganjuk khususnya. Untuk itu, mari kita rakam, mari kita bergandeng tangan, mari kita gotong royong untuk memenangkan calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan ini. Siap, kalau pilar-pilar partai, baik itu dieksekutif partai, legislatif partai, pengurus partai, yang terakhir Satgas partai, bersama-sama untuk memenangkan pilihan presiden yang akan datang. Di dalam pengalaman itu, PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk tetap fokus terus melakukan konsolidasi partai, bahwa pasangan Kanjar Pranowo dan Mahkud MD itu adalah pasangan yang ideal, pasangan yang terbaik, pasangan untuk bangsa dan negara yang akan datang. Kita bukan melihat person-personnya, bahwa inilah pasangan yang diperjuangkan, yang harus dimenangkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang lain-lain, kita tidak melihat itu, bahwa sekali lagi kita tetap fokus, konsentrasi, konsolidasi, pemenangan, pemenangan untuk kemenangan Pak Kanjar dan Pak Mahkud. Dari Nganjuk, Nur Kolifah melaporkan.